Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang JPT atau zat pengatur tumbuh atau zat perangsang tumbuh Kebetulan JPT yang saya akan jelaskan yaitu Mempunyai merek dagang Bigus 40 EC Nah Bigus ini adalah salah satu produk dari perusahaan tanindo atau kapal terbang Nah jadi Bigus ini mempunyai bahan aktif GA3 Nah ini kawan-kawan bisa lihat Nah ini bahan aktifnya yaitu adalah GA3 40 GL atau gram per liter Nah jadi GA3 ini lebih dikenal oleh para petani yaitu Dengan kandungan asam giberelat atau giberelin Nah tentunya manfaat daripada JPT Bigus ini Yang pertama itu untuk merangsang pertumbuhan tunas baru Nah selain itu juga untuk merangsang pertumbuhan daun ya Jadi daunnya itu lebih banyak Nah kalau misalkan di tanaman Horty Kalau daunnya itu otomatis banyak Maka disitu akan terjadi fotosintetis yang sangat sempurna Selain itu juga Kandungan dari JPT Bigus ini seperti asam giberelat Nah yang paling menonjol atau yang paling manfaat Yang sudah terbukti ya menurut saya untuk tanamannya itu Untuk merangsang pembentukan buah Nah ini sangat bagus untuk tanaman Apa namanya itu Jagung dan padi ya Nah yang paling bagus menurut saya itu Untuk merangsang pertumbuhan tongkol pada tanaman jagung Nah pembela jagung yang biasa kita tanam Lalu kita semprotkan dengan JPT ini Nah itu akan sangat kelihatan sekali Jagungnya ini nanti itu besar-besar Dan mempunyai bobot yang lebih daripada tidak menggunakan JPT ini Nah dalam penyemprotannya Kita usahakan di bagian tongkol jagungnya saja Tidak usah di seluruh bagian tanaman jagung Nah itu sudah terbukti Di kalangan petani di daerah saya Ini kalau tanam jagung itu sering menggunakan JPT Biggest Maupun apa namanya Gip Grow ya Nah kalau tidak ada Gip Grow Petana-petani di daerah saya itu menggunakan Biggest Tapi kalau tidak ada Biggest pakai Gip Grow Nah itu antara dua JPT itu sangat bagus untuk Mempercepat pembesaran buah jagung Nah ini selain itu juga Kalau untuk tanaman padi Nah tanaman padi itu kan biasanya Tidak seragam ya Dalam apa namanya itu Pembentukan buah ya Kadang kalau anakan yang terakhir itu Pemasakan buahnya itu lambat Nah terus Bagaimana cara nyager seragam Nah biasanya teman-teman petani di daerah saya itu menggunakan JPT ini Untuk menyeragamkan Pemasakan pada tanaman padi Nah jadi dengan JPT ini Anakan padi yang tadinya ketinggalan Ini bisa dibantu untuk mempercepat Apa namanya itu Pembentukan buah Nah disitu juga nanti akan mempercepat Pemasakan buah Tanaman padi yang tertinggal Nah mungkin Banyak petani juga yang belum tahu Dengan cara aplikasinya Nah ini aplikasinya Simple ya Dengan cara disemprot Nah dengan dosis Kalau untuk tanaman jagung Mumpun tanaman padi Kita menggunakan 10 tetes Jadi ini tutupnya dibuka Nah ini tidak menggunakan mili-milian ya Dalam dosisnya Jadi dalam tanki ukuran 16 liter Kita bisa memasukkan JPT ini 10 tetes Jadi diteteskan saja Seperti itu Nah kalau untuk tanaman horti Seperti tanaman cabai Teruskan melon Semangka Tomat Terol Nah kita Menggunakan dosisnya lebih rendah 5 sampai 7 tetes Karena kalau seperti tanaman horti Terlalu banyak menggunakan JPT Nanti tanaman itu akan mudah Terserang penyakit Karena dia kan Selalu Membelah sel Atau membelah sel organ tanaman Nah disitu kalau kita tidak bisa Memimbangi dengan unsur kalium Maupun unsur fosfor Dan unsur silika Maka tanaman sangat rentang sekali Terhadap serangan hama Dan jamur penyakit Seperti itu Nah selain itu juga JPT ini bisa dicampur dengan Seperti Pupuk lain ya Seperti pupuk cair POC Maupun pupuk padat Selain itu juga bisa dicampur Dengan fungisida Maupun insektisida Seperti itu Jadi Apa ya JPT ini lebih Simple ya Dan lebih sederhana Dalam penggunaannya Jadi kan biasanya Ada juga JPT yang tidak Bisa dicampur dengan Insektisida Fungisida Maupun pupuk Cair Maupun pupuk Padat Seperti itu Nah kadang juga Ada JPT yang sifatnya ini Seperti Apa ya Untuk pengobatan Tanaman yang stres Karena tanaman yang Memang overdosis Terhadap pesticida Overdosis terhadap pupuk Nah ada juga JPT seperti itu Yang kadang di labelnya itu Ditunjukkan bahwasannya Labelnya itu Petunjuknya itu Penyemprotan harus Sore hari Kadang harus malam hari Kadang harus Tengah hari Seperti itu Kadang itu kan Menurut saya Kalau kita Mengaplikasinya Dengan jadwal dari perusahaan Itu ya ekstrim sekali ya Salah satunya Ada JPT yang namanya Recovery GA3 itu kan ada Apabila tanaman yang sudah Terlalu tinggi stresnya Nah disitu ada Tulisannya harus Diaplikasikan pada jam Satu pagi Atau jam satu malam Nah itu kan Menurut saya Kalau petani jam satu Pagi ke sawah Ya apa ya Ya mungkin Bukan takut Tapi memang itu Waktu untuk istirahat Saya kira ya Nah jadi Beda dengan JPT bikis ini Kalau bikis ini Memang Fungsinya memang Untuk perangsang Pertumbuhan Atau mempercepat Pertumbuhan Selain mempercepat juga Mempercepat Pertumbuhan Pada buah Seperti itu Nah mungkin cukup Video kali ini Apabila bermanfaat Silahkan Di like Dan apabila ada yang kurang jelas Silahkan Tanyakan di kolom komentar Sekian Terima kasih Terima kasih